Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara indikasi Jayanya sebuah peradaban Antara lain Tegaknya keadilan Dan sejahteranya masyarakat Nah, menegakkan keadilan Ini harus dimulai dari atas Berikan hukum Sekeras-kerasnya Kepada para prajat yang korupsi Dan langgar aturan Berikan Sebaliknya, toleransi yang Sangat bijak kepada rakyat Kecil yang terplesid melakukan Kesalahan Pisau hukum harus dibuat setajam Mungkin jika menghadap ke atas Dan pilih Pisau yang paling Tumpul jika menghadap Ke bawah Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Para sahabat, karena itu Sayyidina Umar Bukhattab Ketika bicara Tentang penegakan hukum Beliau sangat keras Memberikan hukum kepada para pejabat Yang bersalah Walaupun mungkin kesalahannya Dianggap kecil Tapi karena pejabat yang melakukan Beliau Menindaknya dengan tegas Karena itu Umar Tak segan-segan Memecat Sa'ad bin Abi Yakas Ketika Ada Berita bahwa Beliau mendirikan Rumah yang sangat Mewah dan bagus Umar juga Tidak ragu Memecat Sahabat mulia Ammar bin Yassir Ketika ada laporan Bahwa beliau Tidak bisa menguasai Atau mengenal Wilayah yang dipimpin Dan Umar tak segan-segan Memberitikan Panglima perang ternama Khalid bin Walid Ketika Diisukan Beliau memberikan uang Kepada salah seorang penyair Dan sebaliknya Kalau kita ingin Menyejahtarkan masyarakat Maka Mulailah Dari yang bawah Jadi Ketika kekenyangan Maka rakyat duluan Tapi ketika kelaparan Pejabat yang Duluan merasakannya Karena itu Rumusnya adalah Menegakkan keadilan Mulai dari atas Dan sebaliknya Menyejerahkan masyarakat Mulai dari bawah Dengan tegaknya keadilan Dan sejahterahnya masyarakat Maka Kita bisa mencapai Kejayaan peradaban Di sebuah negara Dan sebuah negara